Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 92 tidak bermoral? Wajah Jiang Hiro Wu langsung memerah ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana menyangkalnya. Lagi pula, dia memang seorang mahasiswa yang baru saja meninggalkan masyarakat, dan dia bahkan belum mendapatkan pekerjaan. Zhao Qingqing terkikik dan berkata, oke sayang, jangan katakan lagi, hati-hati jika kamu mengatakannya lagi, siswi kita harus menangis. Lagi pula, tidak semua orang mampu sepertimu, sayang, duduk di usia muda. Aku telah mengambil posisi wakil presiden. Artinya, dengan kemampuan Tuan Luo, dia pasti akan dapat mengambil posisi menir umum dalam waktu dekat. Wanita pemandu belanja itu juga tersanjung. Luo Dapeng tersenyum dan berpura-pura rendah hati. Kemampuan saya hanya itu, dan posisi menir umum masih agak jauh dari saya. Tentu saja, saya tidak sepenuhnya kehilangan peluang. Terlalu rendah hati. Jika kamu merasa tidak kompeten, mereka yang benar-benar tidak kompeten seharusnya tidak malu untuk mati? Zhao Qingqing sengaja melirik Jiang Hiro Wu dan Harvey ketika dia berbicara. Jelas, arah kata-katanya adalah diri sendiri. Jelas, pada saat ini, Harvey York benar-benar tidak ingin melihat orang-orang ini berpura-pura dipaksa. Dia menoleh dan berkata kepada pemandu belanja, Nona, tolong lepaskan roknya dengan cepat, kami masih memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak, aku tidak ingin membuang waktu lagi. Tunggu. Luo Dapeng menghentikan pemandu belanja, dan kemudian memandang Harvey York dengan jijik, wah, siapa kamu? Ya ampun, aku lupa memperkenalkan, ini milik Xiaoro. Pacar, sepertinya dipanggil Harvey. Kata Zhao Qingqing lebih dulu. Ketika Luo Dapeng mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi tidak senang. Bagaimana anak laki-laki yang terlihat biasa dan memakai warung pinggir jalan ini bisa menemukan pacar yang begitu cantik? Pacar cantik seperti ini harus jadi milikmu. Memikirkan hal ini, Luo Dapeng berkata kepada pemandu belanja, Keluarga kami Qingqing juga menyukai gaun ini, jadi kamu mengerti. Pemandu belanja itu melirik Luo Dapeng dan kemudian ke Harvey York, dan membuat pilihan. Luo Dapeng adalah wakil presiden teknologi VEW, dan dia adalah pelanggan jangka panjangnya, dan Harvey York adalah tuan yang telah datang sekali dan tidak akan pernah datang lagi. Dia memandang pihak lain dan bertanya, Tuan, mengapa Anda tidak melihat orang lain? Jiang Yirou merasa sedikit lelah dan tidak ingin berdebat lagi, jadi dia berkata, Saudara Harvey, lupakan saja, jangan membelinya, ayo pergi. Harvey Sun hanya menepuk tangan kecil Jiang Yirou dengan ringan, lalu berbalik untuk melihat panduan belanja, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kami jelas menyukai gaun ini dulu, mengapa kamu menjualnya kepada mereka sekarang? Apakah kamu tidak mengerti yang sebenarnya? Melihat nada buruk Harvey York, pemandu belanja segera menjadi marah. Dia meletakkan tangannya di pinggulnya dan berkata dengan agresif, Saya berkata, Nak, Anda jelas tidak punya uang, tetapi mengapa Anda ingin membuat pria gemuk dengan wajah bengkak? Anda pikir saya tidak tahu, apakah Anda akan menggunakan kartu kredit untuk membeli gaun ini? Mencari teman untuk meminjam uang. Kata-kata ini tidak diragukan lagi menginjak-injak Harvey York sampai mati, dan dia tidak menyelamatkan muka sama sekali. Harvey York tidak marah, tetapi tersenyum dan berkata, Jika Anda meminta maaf kepada saya sekarang, mungkin sudah terlambat. Maaf? Pemandu belanja mencibir. Mengapa saya harus minta maaf? Siapa kamu? Adalah bos dari keluarga kelima dari persekutuan ketujuh, aula keenam dan aula kelima Orous Hills, dan Anda dapat menghukum saya hidup atau mati dalam satu kalimat. Saya tidak ingin mengekspos Anda, tetapi sekarang saya benar-benar tidak bisa tahan lagi. Setelah dia mengatakan itu, dia berkata kepada Jiang Hiro dengan getir, Gadis kecil, pria seperti ini yang tidak punya uang dan suka berpura-pura tidak layak untuk hidupmu, kamu harus meninggalkannya dengan cepat. Kamu sangat cantik, kamu tidak memilikinya. Khawatir tentang menemukannya. Saya tidak dapat menemukan pacar. Jadi, di masa depan, Anda harus tetap membuka mata, dan jika Anda ingin mencari pacar, Anda harus menemukan seseorang seperti Tuan Luo. Luo Dapeng sengaja membuka jam tangan Rolex di pergelangan tangannya, lalu menatap Jiang Hiro, langsung menampakkan dirinya. Dia berkata, Namamu Jiang Hiro, kan? Gaun ini, aku akan memberikanmu apapun yang kamu inginkan di masa depan, bagaimana dengan itu? Luo Dapeng mengatakan ini ketika dia berbicara, dia tidak mempertimbangkan Shao King-King sama sekali. Bagaimanapun, meskipun dia dan Shao King-King adalah pacar dan pacar, mereka berdua bermain dengan cara mereka sendiri. Luo Dapeng memiliki kekasih lain, Shao King-King tahu. Luo Dapeng juga tahu tentang Shao King-King yang merawat Xiao Bai Lian. Namun, Jiang Hiro tercengang. Dia jelas tidak berharap Luo Dapeng berbicara begitu langsung. Intinya, Shao King-King tidak marah sama sekali. Sesederhana dia, dia tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Apakah dunia ini gila? Harvey Yock tertawa, memandang Luo Dapeng, dan berkata, seorang wakil presiden kecil bisa sangat kuat. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Siapa yang memberiku kepercayaan? Luo Dapeng menyipitkan mata dan berkata, wah, kata-kata ini. Bagus. Pertanyaan? Kalau begitu saya akan memberitahu Anda siapa yang memberi saya kepercayaan. Ini adalah keluarga Lian. Keluarga terbesar di Auraus Hills. Keluarga Lian. VUW Technology adalah salah satu perusahaan di bawah keluarga Lian. Dan saya adalah wakil presiden VUW Technology. Anda mengatakan saya dari mana kepercayaan diri itu berasal? Oh, ternyata itu keluarga Lian, tidak heran. Harvey Yock pura-pura terkejut dan mengangguk, lalu berkata, ngomong-ngomong, apakah Tuan Luo? Tuan Luo, Anda sedang bermain-main dengan hubungan antara pria dan wanita. Apakah menir umum teknologi VUW tahu tentang itu? Apakah keluarga Lian tahu? Wajah Luo Dapeng menjadi dingin dan dia berkata, apakah ini ada hubungannya denganmu? Harvey Yock tersenyum ringan dan berkata, jika menir umum dan keluarga Lian tahu Anda memiliki kebajikan seperti ini, tetapi mereka belum memecat Anda, yang berarti mereka juga bersalah dan perlu berbagi dengan Anda. Kesalahan yang mereka buat malam ini. Tentu saja, jika mereka tidak mengetahuinya, itu berarti itu tidak ada hubungannya dengan mereka, dan kamu harus menanggung semua kesalahan yang kamu buat malam ini. Uci. Hahaha. Ketika Luo Dapeng mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, tertawa tidak bermoral, takut. Dia menatap Harvey Yorke dengan arogan, dan berkata, Nak, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Tidak ada uang dan tidak ada kekuatan berarti tidak ada uang dan tidak ada kekuatan, jadi mengapa berpura-pura menjadi sangat kuat? Nak, kamu berlutut dan ikuti aku akan minta maaf, lalu keluar, mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Wah, apakah kamu mendengarku? Cepat dan minta maaf, Tuan Luo bukan kamu. Sebuah keberadaan itu bisa diprovokasi. Zhao King King menunjuk Harvey Yorke dengan wajah arogan. Panduan belanja juga bergema, anak muda, jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah, mohon maaf kepada Tuan Luo. Betapa menakutkannya energi Tuan Luo, orang-orang setingkat Anda tidak dapat memahaminya. Sebagai contoh sederhana, jika Anda sungguh itu membuat Tuan Luo tidak senang, saya khawatir Anda tidak akan dapat melihat matahari besok. Jiang Yirou, yang ada di samping, juga sedang terburu-buru, bagaimana dia bisa berpikir bahwa akan ada begitu banyak, banyak kesulitan membeli pakaian. Dia menarik pakaian Harvey Yorke dan berkata dengan ekspresi khawatir, Saudara Harvey, mohon maaf, kami benar-benar tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Harvey Yorke hanya tersenyum pada Jiang Yirou dan berkata, Yirou, jangan khawatir, kami akan baik-baik saja, tunggu saja dan tonton pertunjukannya. Setelah berbicara, dia berbalik untuk melihat Luo Dapeng dan wanita pemandu belanja, lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai mengedit pesan teks, berkata, sekarang aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk segera meminta maaf kepada Yirou. Selama kamu meminta maaf dan segera menghilang dari mataku, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa sekarang. Bab 93 saya tidak bisa memprovokasi. Anda ingin saya meminta maaf kepada Anda? Luo Dapeng memandang Harvey Yorke dengan ekspresi bodoh di wajahnya? Wah, apakah Anda memiliki lubang otak? Saya baru saja menjelaskan bahwa saya adalah wakil presiden VIW. Teknologi Jika kamu melawanku, hanya ada jalan buntu, mengerti? Jadi, maksudmu kamu tidak ingin meminta maaf? Harvey Yorke tersenyum, sangat cerah dan jahat. Omong kosong, Luo Dapeng meraung dan berkata, nak, kamu benar-benar membuatku kesal sekarang. Sepertinya, jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak tahu berapa banyak mata yang dimiliki pangeran MA. Dia mengeluarkan teleponnya dan melakukan panggilan. Saudara Kiao, saya Dapeng, saya ingin menyusahkan Anda dengan sesuatu. Ada seekor anjing tanpa mata yang berpura-pura mengintimidasi di depan saya, dan berkata dia akan membunuh saya. Saya di lantai 3 Nanshan Mix City, Valenciaga. Apa, kamu di dekat sini? Baiklah, kakak Kiao, cepatlah datang. Setelah menutup telepon, Luo Dapeng tersenyum kejam dan berkata, nak, teruslah berpura-pura padaku, orang yang aku panggil sangat dekat dengan sini. Aku akan segera ke sana, ketika kamu menangis nanti. Harvey Yorke hanya menghela nafas pelan dan mengirim salah satu pesan teks yang diedit. Setelah itu, dia melihat ke pemandu belanja wanita itu lagi dan berkata, kakak perempuan tertua ini, bagaimana denganmu? Jika kamu minta maaf sekarang, masih ada waktu. Tidak minta maaf? Ya. Presiden Luo melindungiku, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Harvey menemukan tempat untuk duduk, menyalakan sebatang rokok, dan berkata, dia sudah dalam bahaya, bagaimana dia bisa melindungimu? Wanita pemandu belanja memandang Harvey Yorke dengan sedih dan berkata, Wah, sepertinya kamu paranoia. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai karakter? Jika Anda begitu kuat, Anda harus bergegas untuk menyembuhkan dosa-dosa kita dan menampar wajah kita. Hahaha. Mendengar ini, Luo Dapeng dan Zhao King King keduanya tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, mereka merasa dari lubuk hati mereka bahwa Harvey Yorke hanyalah orang di bawah masyarakat, bagaimana dia bisa memiliki energi. Jika Anda dan orang lain benar-benar tertipu, Anda benar-benar bodoh. Segera, toko itu menjadi sunyi. Harvey Yorke tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengirim pesan teks yang diedit lagi. Setelah itu, Harvey Yorke tidak terburu-buru dan menunggu dengan tenang. Tapi Jiang Yorke di sampingnya gelisah dan tidak tahu harus berbuat apa. Juga menunggu sekitar enam atau tujuh menit. Tepuk-tepuk-tepuk. Tiba-tiba, langkah kaki berantakan datang. Mendengar langkah kaki, Luo Dapeng dan yang lainnya mendongak dan melihat seorang pria paruh baya dengan kulit gelap dan tubuh panjang dengan selusin orang datang dengan niat membunuh. Melihat pria gemuk setengah baya ini, Luo Dapeng tiba-tiba tertawa. Dia bergegas menemuinya dengan senyum di wajahnya. Haha, saudara Kiao, kamu datang begitu cepat. Sangat menarik. Setelah mengatakan itu, Luo Dapeng buru-buru menyerahkan sepotong 95 kepadanya. Pria gemuk paruh baya itu mengambil rokoknya dan berkata sambil tersenyum, siapa di antara kita yang bersama siapa? Kamu tidak perlu bersikap sopan. Setelah berbicara, pria gemuk paruh baya itu bertanya, seperti apa? Idiot itu yang membuatmu marah, saudara Luo? Kakak Kiao, ini anak itu. Luo Dapeng menunjuk ke arah Harvey York di toko. Pria gemuk paruh baya itu meliriknya dan tidak bisa menahan tawa, apakah saya membuat kesalahan? Hanya satu orang? Saya pikir ada banyak orang, dan saya membawa lebih dari selusin saudara kesini. Luo Dapeng tertawa. Dan berkata, Kak Kiao, saya membawa ada lebih banyak orang dan lebih banyak aura. Ketika anak itu melihat begitu banyak orang nanti, saya takut dia akan takut untuk membasahi celananya. Pria gemuk paruh baya itu juga tersenyum bahagia, tepat setelah makan malam, itu dianggap sebagai kegiatan hiburan setelah makan malam. Saudara-saudara, ayo pergi. Pria gemuk paruh baya itu berjalan menuju toko bersama selusin orang. Ketika orang-orang yang bebelanja melihat situasi ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru pergi dari sini, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka yang punya nyali hanya akan berani melihat dari kejauhan, dan tidak berani mendekat. Anjing macam apa tanpa mata yang berani memprovokasi saudara ku Kiao Jinlong. Sebelum, pria paruh baya itu melangkah ke toko, sebuah suara kasar terdengar. Melihat sekelompok besar pria berjalan masuk, pemandu belanja lainnya di toko sangat ketakutan sehingga mereka dengan cepat berdiri di samping. Jiang Hirohu sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Saudara Harvey, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang ini tidak mudah diganggu, mengapa kita tidak memanggil badan pertahanan? Tidak perlu. Harvey York melambaikan tangannya, jangan khawatir, tidak apa-apa. Pada saat ini, Zhao King-King dan wanita pemandu belanja di toko melihat bahwa Luodapeng telah memanggil begitu banyak orang, dan mereka segera percaya diri. Wanita pemandu belanja memandang Harvey York dengan percaya diri, dan berkata, wah, bukankah kamu sangat baik barusan? Sekarang, coba lagi. Terkikik, sister M.A., Anda dapat melihat bahwa anak ini tidak berani bergerak, saya khawatir kakinya lemah. Zhao King-King terkikik. Luodapeng melangkah maju dengan semangat tinggi dan berteriak pada Harvey York, sialan, segera ke sini. Harvey York mengabaikan keributan Luodapeng dan yang lainnya, hanya menatap Kia Ojinlong dan berkata sambil tersenyum, Kia Ojinlong apakah benar? Mengapa saya pikir Anda terlihat akrab? Apakah kita bertemu tadi malam? Pada saat ini, setelah melihat penampilan Harvey York dengan jelas, Kia Ojinlong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia juga langsung ingat, bukankah pemuda di depannya yang membuat keributan di Unhaifila tadi malam, dengan liar menginjak-injak lima tuan muda, dan bahkan memaksa Lideo dan Sanzenbiao untuk menundukan kepala? Sial, keberuntunganku terlalu buruk, bagaimana aku bertemu bintang jahat ini? Namun, Luodapeng tidak melihat ekspresi di wajah Kia Ojinlong. Dia masih berkata, dengan arogan, wah, jangan main-main dengan hubungan Anda. Bagaimana Anda bisa mengenal presiden kamar dagang kunying? Tampar sebelum suara Luodapeng bisa jatuh, Kia Ojinlong menampar wajahnya langsung. Ah, Luodapeng berteriak dan tersungkur ke tanah. Tiba-tiba, semua orang yang hadir tercengang. Apa situasinya? Bukankah Luodapeng mengundang pria gemuk yang tampak dalak ini untuk membantu? Mengapa pria gendut ini memukul Luodapeng? Terutama Zhao Qingqing dan Sister M.A., mereka bahkan lebih ketakutan dan berteriak. Luodapeng, yang duduk di tanah, juga bodoh. Dia menutupi wajahnya dan berkata dengan ekspresi bingung, Saudara Kia O, saya meminta Anda untuk memukulinya, mengapa Anda memukuli saya? Kamu yang memukuliku. Kia Ojinlong bergegas dan menendang Luodapeng lagi, dengan marah berkata, kamu bodoh, kamu sendiri mencari kematian, mengapa kamu menarikku? Apakah kamu tahu siapa ini di depanmu? Pada saat ini, Luodapeng juga menyadari ada sesuatu yang salah, dia menelan dan bertanya, Kia O. Kakak Kia O. Siapa dia? Kia Ojinlong hendak mengatakan jawabannya. Identitas Sun, Harvey Yok terbatuk enteng. Kia Ojinlong segera mengerti, dan dia meraung pada Luodapeng, kamu idiot tidak punya hak untuk tahu siapa Tuan Harvey singkatnya, Tuan Harvey adalah seseorang yang tidak pernah bisa kamu provokasi. Bab 94 keluar dari sini. Begitu suara Kia Ojinlong jatuh, semua orang yang hadir langsung menatap Harvey York, mata mereka penuh kejutan. Saudara Kia O, anak ini hanya sutra gantung. Dia bahkan tidak punya uang untuk membeli gaun untuk pacarnya. Identitas seperti apa yang dia miliki? Apakah kamu salah? Pada saat ini, Zhao Qingqing keluar dan mengajukan pertanyaan. Kia Ojinlong sudah marah, tetapi ketika dia melihat Zhao Qingqing keluar untuk bertanya pada dirinya sendiri, dia langsung marah. Terkunci. Kia Ojinlong menampar Zhao Qingqing di tanah dengan tamparan, dan berkata dengan marah, apa-apaan kamu? Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Awalnya, sister Emma ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Zhao Qingqing, dia kata marah setelah dipukuli, dia langsung menutup mulutnya. Namun, pada saat ini, tatapannya ke arah Harvey York telah berubah, dari penghinaan dan ejekan barusan menjadi kaget dan takut. Apakah anak ini benar-benar pria besar? Adapun Jiang Yirou di sebelah Harvey York, dia bahkan lebih terpana, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bukankah saudara Harvey seorang pelayan, tetapi pria gemuk yang ganas ini tampaknya takut pada saudara Harvey? Jiang Yirou mengedipkan matanya yang besar dan melihat profil Harvey York, matanya yang indah penuh dengan rasa ingin tahu. Setelah menjatuhkan Zhao Qingqing, Kia Ojinlong berjalan ke depan dengan wajah tersenyum, mengangguk pada Harvey York dan berkata, Tuan Harvey, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya, itu adalah orang bodoh bernama Luo yang meminta saya untuk datang ke sini. Jika saya tahu orang bodoh itu andalah yang memprovokasi saya, bahkan jika Anda meminjamkan saya seratus keberanian, saya tidak akan berani datang. Tuan Harvey, jangan khawatir, saya akan membawa orang pergi sekarang, dan saya tidak akan pernah membuat masalah bagi Anda. Setelah berbicara, Kia Ojinlong berkata siap untuk membawa orang pergi. Tunggu. Harvey York menghentikan Kia Ojinlong. Kia Ojinlong menggigil ketakutan, berbalik perlahan, menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada menangis, dan bertanya, Tuan Harvey, apakah ada hal lain yang bisa Anda lakukan? Untuk menyinggung, Harvey York mengambil foto dia menepuk bahu Kia Ojinlong dan berkata, saya hanya meminta Anda untuk menunggu sebentar, dan bantu saya membersihkan sampah. Ya, ya, Tuan Harvey. Ketika Kia Ojinlong mendengar bahwa Harvey York tidak mencoba mengacaukannya, dia lega nada, dengan patuh memimpin orang untuk menyingkir. Harvey York mematikan puntung rokok dan menyerahkannya kepada Kia Ojinlong. Kia Ojinlong mengambilnya dengan hormat, dan kemudian membuangnya ke tempat sampah di luar. Harvey York berjalan ke arah Luo Dapeng, tersenyum ringan, dan berkata, Tuan Luo, bukankah Anda baru saja mengatakan akan memukuli saya? Tetapi orang-orang yang Anda temukan tampaknya tidak berani. Melakukan apapun terhadap saya. Seseorang untuk dicoba. Luo Dapeng bangkit dari tanah, menatap Harvey York dengan ganas, dan berteriak, Wah, jangan bangga. Saya wakil presiden teknologi VEW, dan saya punya banyak koneksi. Saya jangan percaya. Orang bisa menyembuhkanmu. Setelah berbicara, Luo Dapeng bersiap untuk mengeluarkan ponselnya, dan terus menelepon orang. Namun, begitu dia mengeluarkan ponselnya, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Dia melirik adi penelepon, dan menemukan bahwa menyer umum teknologi VEW sedang menelepon, dan segera menghubungkan panggilan itu. Hei, Tuan Yao, ada apa denganmu? Luo Dapeng bertanya dengan hormat. Dapeng, Pak Lin barusan menelepon saya dan memberi saya perintah. Sebuah suara berat datang dari ujung telepon yang lain. Pesanan apa? Luo Dapeng bertanya, sedikit mengernyit. Mulai saat ini, kamu bukan lagi wakil presiden cabang VEW, dan kamu telah dipecat. Orang di ujung telepon menjawab dengan ringan. Apa? Dipecat? Suara Luo Dapeng tiba-tiba meningkat beberapa desibel. Tuan Yao, apa maksudmu? Aku tidak melakukan kesalahan, mengapa kamu memecatku? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu menyinggung teman Tuan Lin? Suara orang di ujung telepon juga sedikit lebih keras. Teman Tuan Lin? Siapa itu? Ketika Luo Dapeng menanyakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Harvey Yort. Nama keluarga teman Tuan Lin adalah Harvey, dan namanya adalah Harvey Yort. Jika Anda menyinggung Tuan Harvey, apalagi Anda, bahkan jika itu saya, anak dari keluarga Lin, nasibnya akan sama dengan Anda. Cara, izinkan saya memperingatkan Anda lagi, Tuan Harvey. Bukan hanya teman Tuan Lin, tetapi juga penyelamat Tuan Lin. Anda, lakukan sendiri. Setelah berbicara, pihak lain langsung menutup telepon. Sampai panggilan ditutup, Luo Dapeng masih mempertahankan posisi membuat panggilan, tetapi wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Harvey Yort memandang Luo Dapeng, tersenyum ringan, dan berkata, Tuan Luo, apakah Anda sudah menelepon seseorang? Saya masih menunggu Anda untuk mengacaukan saya. Suara itu jatuh. Berdebar. Luo Dapeng berlutut lurus ke arah Harvey Yort. Zhao Qingqing, Sister M.A., dan semua orang yang hadir semuanya bodoh. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Luo Dapeng sangat tangguh sekarang? Mengapa dia langsung berlutut? Dan di depan banyak orang? Luo Dapeng sama sekali tidak peduli dengan mata semua orang, tetapi memohon belas kasihan dengan suara menangis, Tuan Harvey, saya salah. Saya benar-benar salah. Ini saya yang memiliki mata dan tidak tahu gunung tai, ini milik saya. Mata anjing yang memandang rendah orang lain, ini saya yang bodoh, ini saya bodoh. Saya harap Tuanmu akan banyak melepaskan saya. Jangan biarkan Presiden Yao memecat saya. Biarkan kamu pergi. Harvey Yort mencibir, sebelum ini, saya telah memberi Anda beberapa kesempatan, itu karena Anda tidak tahu bagaimana menghargainya sendiri. Setelah berbicara, Harvey Yort menunjuk Luo Dapeng dan Zhao King-King dan berkata, Presiden Kia'o, bersihkan kedua orang ini untuk saya dan apa yang harus dilakukan dengan mereka terserah Anda. Ya, Harvey. Tuan. Kia'o Jinlong mengangguk, lalu melambai pada adiknya. Beberapa adik laki-laki bergegas dan menangkap mereka berdua. Lepaskan. Lepaskan aku. Luo Dapeng dan Zhao King-King berjuang mati-matian, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Zhao King-King bahkan lebih panik. Karena Jiang Yirou dulunya adalah gadis sekolah dan pengganggu sekolah di sekolah menengah, dan dia hanya gadis biasa, jadi dia selalu membenci Jiang Yirou. Jadi hari ini, ketika saya bertemu Jiang Yirou dan mengetahui bahwa Jiang Yirou tidak baik-baik saja, saya hanya berpikir untuk menginjaknya. Tapi siapa tahu, langkah ini ternyata menjadi masalah besar. Pemandu belanja bernama Sister M.A. melihat Harvey York mengabaikannya, menghela nafas lega, dan bersembunyi di balik pemandu belanja lainnya. Namun, saat Kia'o Jinlong dan yang lainnya hendap mengambil keduanya, teriakan marah datang dari luar pintu. M.A. Harvey Fang, keluar dari sini. Mendengar teriakan marah ini, Sister M.A. yang bersembunyi di balik pemandu belanja lainnya, gemetar, dan berjalan keluar dengan perut keraguan. Saya melihat seorang wanita parubaya yang bermartabat dalam setelan profesional hitam, tinggi, dan kacamata berbingkai hitam berjalan masuk. Menir, mengapa kamu di sini? M.A. Harvey Fang menyapanya dengan senyum di wajahnya. Namun, saat dia mendekat, wanita parubaya itu menampar wajah M.A. Harvey Fang. Ah! M.A. Harvey Fang berteriak kesakitan dan langsung jatuh ke tanah. Menir toko, kamu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memukulku? M.A. Harvey Fang menutupi wajahnya dengan ekspresi sedih. Saya mengalahkanmu. Wanita. Parubaya itu memarahi dan berkata dengan marah, jika Tuan Shen tidak menelepon dan bertanya secara langsung, saya tidak akan tahu bahwa toko itu mengangkat hal yang begitu mendominasi seperti Anda. Saya biasanya berlatih kamu. Apakah mereka semua dimakan anjing? M.A. Harvey Fang, karena kamu sangat sombong, sepertinya toko kami tidak bisa menahanmu lagi. Kamu, sekarang, segera, pergi dari sini. Sampai jumpa di sini.